Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Kali ini saya akan membahas sebuah topik yang ada hubungannya dengan video saya sebelumnya, yaitu mengapa dan bagaimana cara membuat target itu tercapai. Dan topik kali saya ini adalah Anda sudah menetapkan target, tetapi mengapa target Anda belum tercapai. Jadi pertanyaan saya adalah banyak subscriber atau banyak teman-teman ataupun banyak murid-murid saya. Mereka itu bertanya, Pak kenapa seringkali kok target saya ini gagal? Saya sudah menetapkan target bulan ini, sudah menerapkan apa yang Pak Chandra sampaikan di ilmu sebelumnya, dan sudah saya terapkan di video saya sebelumnya. Tapi mengapa saya masih gagal mencapai target? Nah, selidik punya selidik, karena saya sebagai seorang business coach, saya pasti akan menggunakan metode pertanyaan. Nah, pertanyaan ini untuk menggali penyebab dan akar dari masalah. Apa sih sebetulnya yang membuat Anda targetnya itu tidak bisa tercapai? Saya ambil satu contoh. Jadi ini ditujukan kepada banyak orang yang sudah menetapkan goal, sudah menetapkan target. Video ini sangat cocok untuk mereka yang sudah menetapkan goal, target, tetapi tidak tercapai. Video ini tidak cocok untuk Anda yang belum menetapkan target sama sekali. Jadi Anda harus refresh ke video saya sebelumnya ini. Bagaimana membuat target yang pasti tercapai. Jadi Anda harus tonton video ini dulu dan praktekkan dulu. Nah, baru video ini cocok kita bahas. Karena apa? Kalau Anda tidak pernah membuat target, video ini tidak ada gunanya. Jadi video ini ditujukan untuk Anda yang sudah menetapkan target, tapi seringkali tidak tercapai. Baik, jadi saya refresh sedikit ya dari video saya sebelumnya. Bagaimana membuat target yang pasti tercapai. Di situ saya membahas, sekilas saya ulas, bagaimana Anda membuat target itu menjadi detail dari yang besar, menjadi mingguan, bahkan menjadi harian, bahkan jadi kalau perlu dijadikan per jam. Sehingga kalau Anda menetapkan target sampai per jam, dan yang terpenting Anda harus bisa komitmen untuk menyelesaikan target per jamnya. Karena jangan pernah Anda hari ini, kalau Anda tidak menyelesaikan target yang kecil, Anda omong kosong mau menyelesaikan target yang besar. Yang kecil aja Anda belum bisa selesaikan. Nah, sekarang video ini judulnya adalah, Mengapa target Anda belum tercapai? Dan mengapa target Anda sering tidak tercapai? Nah, permasalahannya adalah di hal yang kecil ini tadi. Saya kembali pada video saya sebelumnya. Seringkali, banyak manusia itu meremehkan sama hal yang kecil ini. Kita ambil satu contoh, seperti mungkin bagi Anda yang mungkin di sini, Anda lebih contoh, wanita yang gemuk banget, pengen menguruskan bodi langsing bagaikan bak model. Siapa wanita yang tidak pengen punya bodi yang gemuk banget, menjadi bodi yang seperti gitar dan aduhai? Semua orang pasti malu. Tapi rahasianya apa? Orang sudah banyak berbagi kian. Sudah banyak melalui sosial media, melalui buku. Dan ujung-ujungnya mereka pasti mengajarkan banyak olahraga. Kemudian diet dan pola makannya itu harus diperbaiki. Ujung-ujungnya di situ. Tapi permasalahannya, Anda sudah tahu semua rahasianya. Anda sudah tahu semua ciri-cirinya. Dan Anda sudah tahu bagaimana kiat-kiatnya. Tapi pertanyaan saya, Anda sudah lakukan nggak? Oh iya, saya sudah lakukan. Ketika saya tanya sama seorang subscriber atau murid saya, Saya sudah lakukan, saya sudah tahu caranya apa. Ya caranya saya harus makan sehat kan, saya harus olahraga kan, setiap hari minimal satu jam. Satu hari saya jangan makan lebih dari 2000 kalori, Ya saya harus kurangi karbohidrat, blablabla. Saya harus berlatih, berolahraga, dan sebagainya. Kiatnya saya sudah tahu. Tapi tetap saya nggak kurus-kurus. Apa ini masalahnya? Seringkali saya sudah capai target dikit, akhirnya targetnya gagal lagi, miss lagi. Dan akhirnya saya bahkan sudah jauh lebih gemuk daripada sebelum saya mengikuti programnya. Ada, saya pernah ditanya orang seperti itu. Nah, jawabannya itu sebenarnya sederhana banget. Jawabannya itu cuma satu, hal yang kecil itu tadi. Nah, ketika Anda sudah tahu disiplin harian Anda, sukses itu dibangun setiap hari. Ya, Anda tonton video saya sebelumnya juga, yaitu bagaimana tiga kebiasaan kecil yang harus Anda lakukan, atau Anda orang yang sukses lakukan setiap hari, kuncinya itu setiap hari, day by day. Kalau setiap hari ini Anda tidak disiplin, Anda nggak bisa. Nah, kunci disiplin ini apa? Karena Anda merasa sudah tahu, Anda ini merasa sudah mudah, sehingga Anda meremehkan. Nah, ketika Anda meremehkan, Anda tidak lagi disiplin dan konsisten. Ini kata kuncinya. Jadi kata kuncinya, meremehkan target Anda. Jadi mulai dari sekarang, Anda nggak boleh meremehkan. Anda harus tetap setia dan konsisten dengan hal yang kecil. Karena justru hal yang mudah dilakukan, hal yang bahkan sudah bisa Anda lakukan, bahkan hal yang terbiasa Anda lakukan, itu seringkali Anda nggak lakukan. Karena Anda merasa sudah bisa. Sehingga Anda meremehkan. Banyak orang sukses, mereka itu nggak pernah meremehkan hal yang kecil. Justru mereka konsisten dengan hal yang kecil. Ketika hal yang kecil ini dia konsisten, dan dia sangat disiplin dengan hal yang kecil ini, akhirnya itulah yang membuat dia berhasil. Anda jangan salah. Anda jangan meremehkan kalau Anda satu hari, saya nggak apa-apa deh, hari ini saya nggak diet strik, saya nggak usah makan diet kalori, saya hari ini makan besar, pesta pora, nggak apa-apa, saya juga nggak lebih gemuk kok. Nah, ini mindset yang harus dibenahi. Kadang nilai setitik rusak susu sebelahnya. Hal yang Anda sudah bangun selama berbulan-bulan, rusak cuma gara-gara, ah nggak apa-apa, saya memang nggak lebih gemuk kok, buktinya saya makan nasi hari ini lebih banyak, makan mie lebih banyak, makan karbu lebih banyak, saya juga nggak lebih gemuk. Nah, begitu juga di bidang penjualan. Anda mungkin merasa, oh, saya sudah biasa prospekting, saya sudah biasa dekatin klien, saya sudah biasa dekatin pelanggan, saya sudah biasa demonstrasi produk mungkin, kalau Anda yang bergerak di bidang direct selling, atau Anda yang bergerak di bidang penjualan, saya sudah biasa dekatin. Nah, karena Anda merasa sudah biasa ini, Anda merasa sudah biasa, dan Anda akhirnya meremehkan. Padahal itu yang basic. Ketika Anda sudah melupakan yang basic ini, maka Anda disitulah awal kegagalan dan kehancuran Anda. Jadi, lupakan kata meremehkan, lupakan kata merasa sudah bisa, merasa sudah pandai, dan Anda merasa semuanya, segala sesuatunya itu, Anda sudah terbiasa melakukan. Dan akhirnya Anda punya satu sifat kesombongan, yaitu Anda meremehkan. Nah, meremehkan inilah yang akhirnya membuat target Anda, kelihatannya satu hari itu tidak apa-apa. Tapi kalau kita breakdown selama satu tahun, itu bedanya jauh sekali. Sama seperti anak panah, Anda tahu anak panah, kalau dilepaskan, kelihatannya dari busur itu, kemiringan derajatnya mungkin cuma satu derajat. Di jarak satu meter, tidak kelihatan. Tapi di jarak 100 meter, itu sasaran targetnya bisa beda jauh. Sama. Gara-gara kemiringan satu derajat. Kenapa? Karena Anda meremehkan. Ah, satu derajat tidak apa-apa. Itu hal kecil. Nah, sahabat entrepreneur, semoga dari video ini menyadarkan Anda, jangan meremehkan hal yang kecil, justru Anda harus komitmen pada hal yang kecil. Dan semoga target Anda tetap tercapai, dan Anda tetap disiplin dengan hal yang kecil tersebut. Ini saya, target Anda pasti tercapai. Sukses untuk Anda. Salam hebat luar biasa. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Topik saya kali ini adalah, bisnis yang sukses itu adalah masalah sikap.